Kita tahu bahwa kepercayaan publik terhadap partai belakangan ini semakin lama semakin turun. Beragam survei yang menegaskan bahwa ternyata semakin sedikit orang yang menganggap partai adalah bagian penting dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa partai politik akan punya peranan untuk memperbaiki hidup mereka. Banyak partai yang salah berkaitan dengan anak muda. Mereka merekrut anak muda lalu kemudian dengan gagah menyampaikan kepada dunia bahwa anak muda sudah banyak jadi pengurus kami. Tetapi ketika anak muda masuk ke ruangan rapat dengan orang-orang yang lebih tua. Anak-anak muda itu seolah-olah dikasih semacam perintah pengkondisian yang kalau dibahasakan dengan kasar bunyinya adalah Kalian masih bau kencur, belum makan asam garam, kalian belum tahu apa-apa, diam dulu saja. Akhirnya yang ternyata amat sangat penting itu adalah di Indonesia. Sumber daya partai datang dari oligarki dalam tanda kutip. Baik oligarki dalam pengertian di dalam partai itu maupun oligarki yang ada kaitannya dengan kekuatan besar di luar mereka. Ini yang menyebabkan kemudian partai dengan rakyat seperti berjarak. Seperti tidak ada kewajiban untuk berbalas budi baik atau berucap terima kasih. Mari kita buat semacam evaluasi yang kritis terhadap partai politik. Maka yang mungkin bisa kita garis bawahi sekarang adalah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ef Bicara. Saya ingin bicara tentang hal ihwal berkaitan dengan selepas pemilihan umum kemarin terutama berkenaan dengan partai politik. Kebetulan juga selepas pemilu seperti biasa, partai-partai bersiap untuk satu perhelatan internal yang penting. Ada yang sedang bersiap untuk menghadapi musawarah nasional mereka atau munas. Ada yang sedang mempersiapkan kongres. Ada yang mempersiapkan muktamar. Tahun ini dan biasanya tahun depan. Itulah tahun kongres, munas, dan muktamar partai politik. Artinya relevan bagi kita untuk membicarakan soal partai politik terutama dalam kaitan dengan ke depan. Sebelum bicara ke depan, mari kita bicara dulu hari ini dan ke belakang. Kita tahu bahwa kepercayaan publik terhadap partai belakangan ini semakin lama semakin turun. Dan ini ditunjukkan oleh beragam survei yang menegaskan bahwa ternyata semakin sedikit orang yang menganggap partai adalah bagian penting dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa partai politik akan punya peranan untuk memperbaiki hidup mereka. Kurang lebih begitu. Saudara-saudara, jujur saja sebagai warga negara, Saya merasa bahwa semakin hari, semakin sulit untuk dengan berani mengatakan bahwa begitu menariknya partai-partai. Partai-partai di mata banyak orang, semakin hari semakin kurang menarik. Menurut hemat saya, jangan salahkan orang yang punya kesimpulan itu. Jangan cap mereka anti-partai. Jangan menuduh mereka punya sentimen atau skeptis terhadap partai politik. Dan karena itu pasti kesimpulan yang buruk. Menurut saya, ketika telunjuk kita mengarah ke luar, ke pihak lain, ada empat telunjuk lain yang sebetulnya mengarah ke diri sendiri. Ini menegaskan bahwa introspeksi jauh lebih penting dan bermanfaat daripada menuduh-nuduh dan menyalahkan pihak luar. Saya ingin membawa pembicaraan ke arah itu. Mari kita buat semacam evaluasi yang kritis terhadap partai politik. Salah satu faktor yang harus kita hitung adalah sejarah pendirian partai itu. Bagaimana ia atau mereka berdiri. Ini penting karena itu akan mencirikan postur dan langkah serta perilaku partai kemudian. Sekedar contoh misalnya, bagi partai seperti Golongan Karya, Golkar, yang sejak awal ingin menjadi partai catch-all pada saat pendiriannya dulu. Partai catch-all itu adalah partai yang tidak menjangkau semua pihak tanpa kecuali. Maka yang kita temukan tentu saja adalah postur partai seperti sekarang. Golkar seperti yang kita lihat sekarang. Semua jenis orang, semua kelompok bercampur dan bersatu di dalamnya. Ada partai yang pada saat didirikan, peranan para ulama, para kiai begitu dominan. Sehingga kemudian wajar, sampai di kemudian hari, sampai hari-hari ini, partai-partai semacam itu adalah partai yang diekspektasikan bisa menjaga nilai-nilai keagamaan sebagai bagian penting untuk mencirikan demokrasi yang sehat. Bukan untuk menjadikan Indonesia negara agama tentu saja. Ada partai yang dalam sejarahnya memang diidentikan dengan kalangan marhaen, kalangan kecil. Kalangan kecil yang hendak mereka bela, yang hendak mereka wakili. Dan karena itu tentu saja partai itu bercirikan kedekatannya dengan wongcilik. Dengan orang kebanyakan atau orang kecil gitu. Tetapi sebetulnya salah satu bagian penting untuk memahami postur dan perilaku partai saat ini adalah dengan melihat sumber mata air sumber dayanya. Mata air sumber daya partai atau resources partai itu penting untuk dilacak. Jika ada partai yang mata air sumber dayanya atau resourcesnya ternyata berasal dari satu titik, satu pihak, bahkan bukan hanya satu keluarga tapi satu orang maka bisa dibayangkan bahwa partai itu punya potensi untuk mengalami personalisasi. kompetisi di dalam, kompetisi internal, pergantian, kepemimpinan yang melibatkan pihak di luar sang mata air tentu sulit untuk dibayangkan. Itu yang kemudian menyebabkan sejarah partai itu mengantar partai itu ke satu titik. Posturnya maupun perilaku pemilihnya. Saudara-saudara itulah yang kita hadapi sebetulnya. Ada banyak beragam partai dengan sejarah yang beragam tetapi kemudian akhirnya yang ternyata amat sangat penting itu adalah di Indonesia resources atau sumber daya partai tidak datang dari pemilih, tidak datang dari rakyat. Sumber daya partai datang dari oligarki dalam tanda kutip. Baik oligarki dalam pengertian di dalam partai itu, sekelompok kecil orang di dalamnya. Maupun oligarki yang ada kaitannya dengan kekuatan besar di luar mereka. Ini yang menyebabkan kemudian partai dengan rakyat seperti berjarak. Seperti tidak ada kewajiban untuk berbalas budi baik atau untuk berucap terima kasih. Nah menurut saya, bicara tentang partai dalam kaitan itu, maka yang mungkin bisa kita garis bawahi sekarang adalah bagaimanapun sebagai warga negara, kita masih tetap punya harapan terhadap partai untuk dua hal. Yang pertama, partai itu didirikan memang untuk mewakili rakyat. Ketika ada orang partai yang duduk di DPR atau DPRD, mereka kita sebut wakili rakyat. Tokoh-tokoh partai yang berpolitik dan berhasil merebut jabatan publik juga kemudian mencerminkan fungsi dan kewajibannya untuk mewakili rakyat. Jadi harapan pertama terhadap partai yang tidak boleh hilang dan memang partai tidak bisa menghindar dari harapan ini adalah bahwa mereka wajib menjadi penampung pengolah penyampai aspirasi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan dalam kerja partai dengan ukuran-ukuran demokratis itu tentu saja wajib kita harapkan. Misalnya dalam sirkulasi kepemimpinannya, dalam mengelola dirinya, dalam kebersihan dengan melepaskan partai itu dari jerat kleptokrasi atau korupsi. Termasuk di dalamnya dengan berharap bahwa partai itu berfungsi secara sehat dalam demokrasi. Misalnya mendidik warga negara. Bukan hanya menyeleksi pemimpin secara nasional dan daerah tetapi juga membuat warga mengalami pencerahan terus-menerus karena ada partai. Itulah yang wajib kita harapkan pada partai. Dan nyatanya ketika kemudian harapan itu bertepuk sebelah tangan, maka memang masuk akal kalau kepercayaan terhadap partai kemudian jadi menurun. Saudara, izinkan saya dalam keep talking kali ini ingin menyampaikan secara khusus apa yang menjadi ekspektasi saya terhadap partai berkaitan dengan isu-isu yang amat sangat penting. Terutama untuk kebaikan partai itu. Apapun sejarah hidupnya, dari manapun mata air, resources atau sumber dayanya, saya sangat berharap partai-partai di Indonesia menimbang sejumlah hal berikut. Yang pertama, partai dalam demokrasi hanya disebut sehat, hanya disebut modern, kalau partai itu berorientasi pada rakyat, berorientasi pada pemilih, berorientasi pada warga negara. Saya ambilkan contoh, semakin signifikan jumlah pemilih muda di Indonesia, maka partai yang menjadi wakil, wajah, jembatan, juru bicara, penyambung lidah, alat perjuangan, dan anak-anak muda itu harus tersedia, atau partai yang ada harus menampilkan dirinya dalam konteks itu. Saya baru saja mendengar kabar yang dari konteks ini menurut teman saya layak diapresiasi. Pak Haritanu saya dengar, mau menyerahkan kepemimpinan partai pada generasi yang lebih baru. Dengan menimbang berbagai hal, termasuk keterlibatannya di dalam partai selama ini, kontribusinya selama ini, di luar faktor-faktor yang lain. Lalu kemudian Angela, putrinya Pak Haritanu, menjadi pemimpin baru di Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Saya tidak bicara khusus tentang Perindo, saya ingin menjadikan ini ilustrasi. Menurut teman saya itu penyegaran, terutama kalau dilakukan sekarang. Kalau dilakukannya menjelang pemilu yang akan datang, itu namanya modus operandi. Tapi kalau dilakukan sekarang, artinya si anak muda diberi kesempatan untuk membentuk postur dan perilaku partai. Banyak partai yang salah berkaitan dengan anak muda. Mereka merekrut anak muda, lalu kemudian dengan gagah menyampaikan kepada dunia bahwa anak muda sudah banyak jadi pengurus kami. Tetapi ketika anak muda masuk ke ruangan rapat dengan orang-orang yang lebih tua, anak-anak muda itu seolah-olah dikasih semacam perintah pengkondisian yang kalau dibahasakan dengan kasar bunyinya adalah kalian masih bau kencur, belum makan asam garam, kalian belum tahu apa-apa, diam dulu saja. Lihat bagaimana kami berpikir, berbicara, dan bekerja. Selama partai seperti itu, ya tidak akan ada partai yang bisa mengakomodasi anak muda. Anak muda hanya bisa dipahami anak muda. Anak mudalah yang harus memimpin di depan, bukan hanya dikendalikan atau hanya diambil namanya dan dijadikan simbol. Nah ketika ada partai seperti yang tadi saya contohkan dengan perindo, mulai berusaha untuk membangun penyegaran dirinya dan dikaitkan dengan para pemilih terutama anak muda, maka kita bisa berharap. Tentu saja harus dibuktikan di kemudian hari bahwa itu bukan sekedar harapan kosong. Yang berikutnya saudara-saudara, partai harus mulai berpikir dari sekarang bahwa tugas kader mereka, pimpinan mereka dari pusat ke daerah, itu tidak menjadi pembuat hujan buatan. Tetapi mereka harus jadi pembangun irigasi. Apa itu hujan buatan? Hujan buatan itu turun satu kali, dua kali, bikin basah, habis itu hilang. Tidak ada sesuatu yang terus-menerus membuat basah. Air yang dibutuhkan tidak bisa secara berkesinambungan disediakan oleh hujan buatan. Kalau partai dan politisi senangnya cuma membagi duit menjelang hari ha, melakukan sesuatu yang seolah-olah dermawan dan baik ketika pemilu dekat, ketika pilkada dekat, itu namanya hujan buatan. Yang lebih penting itu adalah membangun irigasi, yaitu bagaimana membuat masyarakat punya akses untuk memperbaiki hidup mereka dengan memperbaiki layanan publik dan lain-lain. Dan itu memang memerlukan kerja yang terus-menerus. Lima tahun di antara pemilu harus bekerja kalau itu yang menjadi target. Tidak menunggu waktu yang sudah dekat dengan pemilu baru bekerja. Saya berharap partai-partai yang ada sekarang mulai memikirkan diri untuk menjadi pembangun irigasi dan bukan pembuat hujan buatan. Dengan cara itu maka mereka akan punya dampak. Yang berikutnya saudara-saudara, saya sangat berharap bahwa target partai politik bukan hanya ada di dekat rakyat, tetapi ada di tengah rakyat. Ada di dekat rakyat itu bisa banyak pengertiannya. Polisi yang berdekatan dengan demonstran, itu bisa berarti bahwa dekat untuk saling dorong-dorongan. Tapi rumusannya sama, polisi dekat demonstran, demonstran dekat polisi. Tapi kalau sudah demonstran ada di tengah polisi dan polisi di tengah demonstran, artinya dalam keadaan normal bukan sedang dipukuli misalnya, itu artinya keadaan sudah berubah. Yang disebut dengan di tengah rakyat itu adalah partai, kadernya, simpatisannya, legislatornya, pimpinannya, betul-betul ikut serta bersama rakyat mencari jalan keluar. Mereka tidak pernah pergi meninggalkan rakyat, ada di tengah rakyat. Partai yang semacam itu tentu saja adalah partai yang bisa diharapkan di masa depan. Tentu saja harapan berikutnya adalah partai harusnya otentik. Otentik itu adalah di dalam visi misinya, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya bahkan, itu disebutkan sebagai penegak keadilan misalnya. Dalam prakteknya, ia harus melakukan hal yang sama. Bercita-cita dalam ADART-nya, ada di Mars-nya, ada di lagu-lagu perjuangannya, bahwa mereka mau membuat Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat. Bermartabat, tetapi partainya sendiri tidak bersih dan bermartabat, itu artinya tidak otentik. Sebagai warga negara, saya berharap bahwa partai otentik. Partai melakukan apa yang memang mereka katakan, dan sebaliknya mengatakan apa yang mereka kerjakan. Inilah harapan-harapan yang ingin saya sampaikan tentang partai politik. Mungkin ini bukan tema yang terlalu menarik buat banyak orang, tetapi sebagai warga negara, saya tahu persis bahwa tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai. Dan kita tidak mungkin juga menjemput masa depan demokrasi kita tanpa partai. Jadi berharap pada partai adalah sesuatu yang sudah selayaknya kita terus pelihara. Saudara, mari kita terus pelihara harapan kita, jangan sampai pernah kehilangan harapan. Dan mari kita jemput masa depan bersama-sama, sambil berbaik sangka bahwa apapun yang buruk bisa berubah menjadi baik. Dan tentu saja, kita menjadi bagian di dalamnya yang berjuang menuju kebaikan itu. Saya Aib Saifullah Fatah, Wallahul Muafiq Laquami Torik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.